Kembali di Selamat Pagi Indonesia Pemirsa, kali ini bersama saya Gadis Bianca langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa 14 Februari datang Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, sekaligus juga memilih wakil rakyat di DPR maupun juga DPRD. Nah untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum ini Pemirsa tentu tidak lepas dari andil berbagai pihak, termasuk institusi Polri, TNI dan juga aparatur sipil negara lainnya. Nah khusus di Jawa Tengah akan seperti apa strategi yang diterapkan untuk menyukseskan pemilu diselenggaraan secara damai? Langsung saja kita akan berbincang dengan para narasumber saya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama saya seapakah Pol Daya Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi, selamat pagi Bapak. Lalu juga Penjabat Gubernur Jawa Tengah Bapak Nana Sejana, selamat pagi. Dan juga Kasdampati Ponegoro Bapak Berikjan TNI Ujang Darwis, selamat pagi Pak Darwis. Bapak-Bapak kita sudah kurang dari 2 bulan rasanya ya untuk menghadapi pesta demokrasi. Tidak lama lagi dan khusus di Jawa Tengah sebagai wilayah dengan daftar pemilihan, pemilih tetap atau DPT nomor 3 terbesar di Jawa. Di Pulau Jawa ya ini sebesar 28,3 juta. Saya mau ke Pak Lutfi terlebih dahulu. Pak Lutfi, apa tantangan terbesar untuk mengamankan wilayah Jawa Tengah di masa pemilu ini? Dan strategi utama Polda Jatang untuk menjamin pemilu ini aman seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak sama pemeriksa Metro TV. Polda Jawa Tengah memberikan jaminan keamanan dalam rangka peraksanaan operasi pemilu dengan sandi operasi mantap berata yang kita laksanakan. Upaya Polda Jawa Tengah kita telah membentuk Satgas-Satgas diantaranya adalah Satgas Cooling System. Dimana Satgas ini gunanya adalah dalam rangka melakukan penetrasi agar tidak terjadi adanya polarisasi di masyarakat. Yang pertama Satgas Kemitraan dimana media sosial menjadi barometer terkait dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu Direktur Jumlah Khusus, kemudian HUMAS kita melakukan pemetaan-pemetaan terkait dengan berita hak, kemudian Black Campaign dan lain sebagainya sehingga kita akan melakukan penetrasi awal apabila terjadi itu. Yang kedua adalah media sosial. Satgas media sosial ini gunanya adalah satu Direkturat Intelijen kita mengganden tokoh-tokoh masyarakat sebagai opini maker. Jadi untuk meningkatkan masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian Tiga Satgas Bina Mitra dimana kemitraan ini adalah diemban oleh fungsi BIMAS. Dalam hal ini kita menggunakan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya bakti sosial, kemudian bakti kesehatan dan sebagainya. Di samping kita juga telah melaksanakan kegiatan deklarasi-deklarasi damai. Deklarasi kita lakukan dimana seluruh lapisan masyarakat kita ikut sertakan, diantaranya kelompok Cipayong mahasiswa, kemudian lapisan masyarakat, bahkan yang terakhir dengan Pak Bupat diulangi, Pak Gubernur dengan Pangdam, seluruh parpol kita lakukan deklarasi bersama. Kemudian yang terakhir, kemampuan personil juga kita tingkatkan. Kota Jawa Tengah dengan kodam empat di Ponegoro kita lakukan kegiatan terkait dengan kode jensi, baik itu kode jensi VVIP, kode jensi MAKO, maupun kode jensi SISPAM Kota. Sehingga dengan harapan anggota kita siap dalam rangka pengamanan, masyarakat kita dingin, sehingga pelaksanaan pemilu bisa aman dan damai. Tadi saya garis bawahi bahwa tantangan terbesar justru sekarang di media sosial ya Pak, untuk penyebaran hoax dan juga black campaign dan juga peningkatan SDM yang akan dikerahkan nanti di selama penyelenggaran pemilu. Kalau jenis pelanggaran pemilu, apa yang kemungkinan menjadi perhatian dari Polda Jatang dan patut diantisipasi Pak Lutfi? Di tempat kita memang, Direktur Argyminal Khusus sudah ada virtual police ya. Jadi masyarakat yang menggunakan media sosial itu akan kita gunakan media virtual police, kita ingatkan dan lain sebagainya. Kalau itu jenis pelanggaran terkait dengan tindak bidan, namun pelanggaran kita sudah ada sentraga kumru, dimana di dalamnya itu ada kita polri, penyedik kita, ada kejaksaan, kemudian ada bawah selu. Selama ini data yang masih di tempat kita 10 kejadian, tetapi 7 itu masih sifatnya administrasi. Oleh karena itu saya harapkan nanti agar tidak terjadi tindak bidana pemilu, khususnya ada manipuliti, kemudian di sana ada penghadangan, di sana ada administrasi yang dipalsukan, ini belum muncul di tempat kita. Oleh karena itu saya himbau para kontestan pemilu khususnya baik legislatif maupun pilpres nanti, tidak muncul di tempat kita. Untuk selama ini belum muncul. Kita harapkan tidak muncul dan aman begitu ya. Saya mau ke Pak Darwis. Pak Darwis kita tahu bahwa Jawa Tengah ini adalah salah satu pusat kebudayaan Jawa, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak budaya atau juga suku dan ras tercampur di sini. Banyak begitu ya. Lalu kemudian berbicara soal stabilitas keamanan dan kerukuran masyarakat, bagaimana upaya implementasi untuk menjaga stabilitas dan kerukuran masyarakat di Jawa Tengah? Terima kasih Mbak. Jadi sebagaimana kita aktuai bersama, bahwa Koda 4 ini salah satu kompartemen strategis di lingkungan TNI. Jadi kita memiliki satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan kewilayahan. Nah ini satuan-satuan ini kita berdayakan secara maksimal untuk mendukung pihak kepolisian dalam ini Polda, maupun Provinsi Jawa Tengah. Contohnya upaya yang kita lakukan yaitu dengan bekerjasama, pasti dengan stakeholder terkait, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pentingnya pemilu damai, kemudian partisipasi yang aktif dan bertanggung jawab oleh masyarakat. Kemudian juga, tadi sudah sampaikan oleh Pak Kak Polda, pembagian tugas, kami membantu kepolisian. Untuk contohnya melaksanakan patroli bersama, maupun peningkatan keamanan yang kita lakukan. Seperti kehadiran kita, personil kita di tempat-tempat yang dinilai rawan, terjadi konflik, kemudian juga objek-objek vital, apakah itu daerah maupun nasional. Kemudian juga kita bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun pimpinan para partai politik yang ada di hari ini untuk menjaga komitmen tentang pemilu damai. Kemudian mungkin terakhir, kita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk komitmen itu tadi, perjalanan aman dan lancar. Dalam konteks yang sama, Pak Nana, sebagai penjabat Pemprov Jawa Tengah, seperti apa dukungan atau juga support atau juga antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah? Baik ya, jadi alhamdulillah ya bahwa sampai saat ini stabilitas kantimas di Jawa Tengah ini masih dalam keadaan kondusif. Pentahapan-pentahapan sudah kita lakukan. Memang kalau kita merunut daripada indeks rawanan pemilu yang diteluarkan oleh Bawaslu, Jawa Tengah ini yang terdiri dari 35 kabupaten kota, ini ada di posisi rawan sedang. Namun memang ada tujuh kabupaten kota yang rawan tinggi, seperti kota Semarang, kemudian Magelang, kemudian Temanggung, termasuk Wonosobo di sini, juga beberapa tempat yang lain. Nah, dalam menghadapi, ya kita mengantisipasi gitu kan, walaupun tadi kami sampaikan saat ini masih kondusif, tetapi dan bukan hanya tujuh itu saja gitu, yang kita anggap rawan, semuanya kami anggap rawan. Dalam hal ini, langkah-langkah strategi yang kami lakukan dalam mengkondisikan, mencipta kondisi setelahnya, supaya jawatannya tetap aman, kemudian juga damai. Kami terus akan meningkatkan koordinasi dengan Polri, dengan TNI, juga dengan dari tokoh-tokoh partai. Nah, ini untuk menjaga kondisivitas gitu kan, wilayah gitu. Kemudian kami pun melakukan penguatan-penguatan. Penguatan-penguatan kepada tadi disampaikan oleh Pakapoda, beberapa seperti organisasi masyarakat, kemudian juga jejaring masyarakat lainnya, artinya di beberapa komponen ataupun elemen masyarakat, kami terus melakukan apa namanya, langkah-langkah. Kemudian, di samping itu ya, tetap kami, TNI, Polri, untuk sampai dalam hal ini dari tingkat provinsi, sampai tingkat upaten, kemudian desa, ini untuk terus melakukan deteksi dini gitu ya. Ini semuanya dalam rangka upaya menentukan sistem pencegahan dini. Baik, ternyata rapornya Jawa Tengah masih rawan sedang, tapi kita harapkan ini bisa terus diantisipasi agar pemilu tetap berjalan dengan aman. Bapak-bapak, kita masih akan berbincang. Usaha aja, Pak Mirsa. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jangan kemarin-kemarin.